. Babin Sa Desa Cilangkap bersama Babin Kamtip Mas memantau kegiatan gepiar vaksinasi COVID-19 yang dihususkan bagi pelajar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SMP Negeri 2 Lengkong Desa Cilangkap Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi. Pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021. Para pelajar pun terlihat antusias mengikuti gepiar vaksinasi COVID-19 yang dihususkan bagi pelajar tersebut terpantau sejak pagi hari sejumlah siswa mulai memadati area pelaksanaan vaksin. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh pihak Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Puskesmas Lengkong bekerja sama dengan pihak SMP Negeri 2 Lengkong dan jajaran Satgas COVID-19. Babin Sadesa Cilangkap Serda Rusman bersama dengan Babin Kamtip Mas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat khususnya di pelajar. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan gepiar vaksinasi COVID-19 bagi para pelajar tersebut, merupakan bentuk persiapan mereka dalam menghadapi pembelajaran tatap muka apabila sudah diizinkan penuh oleh pemerintah. Dengan akan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi para pelajar di Kabupaten Sukabumi ini, diharapkan para pelajar sudah melaksanakan vaksin agar terciptanya herd immunity bagi para pelajar sebagai bentuk ikhtiar pencegahan penyebaran COVID-19. Dari Kabupaten Sukabumi, Tim Liputan Jubir TV melaporkan.